Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Apa kabar kalian semua Bertemu lagi dengan saya Pada Negromi di channel Auto354 Oke teman-teman Tiga kali ini Kita akan Membuat video Disini terlihat Bocor air Ada Netes air dari Rumah Ini evaporatornya guys Dari evaporatornya ini ada Netes air Terlihat netesan air Sangat secang sekali teman-teman Ini problemnya Pada kendaraan Pada Di Asusigra Ini memang Kilometernya sudah tinggi Kita belum tahu historinya ini Sudah pernah melakukan Servis berkala AC atau belum Tapi kita akan lihat Apa penyebabnya Dan bagaimana cara Untuk mengatasnya Sebelum itu Marilah kita Untuk sama-sama klik Tombol subscribe Yang ada di bawah ini Nyalakan lonceng Dan jangan lupa Like dan share Oke teman-teman Kita lihat Videonya Halo guys Terlihat disini ada Seperti lendir Di saluran pembuangan Ini terlihat ada lendir Ini kemungkinannya Tumpat guys Kita akan Coba lihat Kita buka Ke motor air Dera sekali Dera sekali Dera sekali Apa itu pak Ke motor air Dera sekali Dari dalam rumah Evaporatornya Ini kemungkinan Di dalam evanya ini Tumpat Sehingga Tenggak buang Keluar Jadi tertampung Di dalam Rumah Evaporator Disini terlihat Teman-teman Ini ada Lendir Lendir guys Ada lendir Ini kemungkinan Besar Memang Tumpat Di dalam ini Memang Jika kita lihat Di dalam ini Kotor Ini saringannya Juga kotor Kemungkinan Besarnya Tumpat Oke teman-teman Terlihat Dari bawah Kendaraan Di saluran Pembuangan AC Itu Airnya Tidak lancar Cuma netis Sikit Itu artinya Ada saluran Pembuangan Yang tersumbat Kita akan Lihat Di bagian Mana yang Tersumbat Dari atas Itu memang Di saluran AC Itu Cuma netis Saja Dia guys Itu Cuma netis Saja Itu Seharusnya Anggirnya Deras Guys Oke Sekarang Kita akan Lihat Apa penyebabnya Oke teman-teman Ini Sudah kita Buka Saringannya Terlihat Di dalam Memang Tidak ada Air Kepada air Dan tidak ada Kotor juga Tapi untuk Disaringan Saringannya Kotor Tapi Kalau Saringan Kotor Itu Tidak Menyebabkan Berair Dan Ini Tadi Kita Lihat Bisa Kita Lihat Disini Di Sepanjang Bagian Bawah Evaporator Ini Ini Semuanya Berair Nah Ini Air Semua Dan Juga Tadi Waktu Pada Saat Kita Buka Ini Teman-teman Ini Apa Dih Ada Keluar Lendir Seperti Ini Ini Kemungkinan Tersumbat Dengan Kotoran-kotoran Ini Lendir Ini Oke Sekarang Coba Kita Buka Ini Dibuka Ngalirnya Cukup Deras Berarti Di Bagian Saluran Pembuangan Ini Ada Tumpat Kita Kita Akan Lihat Dulu Oke Itu Sepertinya Di Dalam Selang Ini Dalam Selang Pembuangan Ini Ada Yang Tumpat Mungkin Ini Kita Lepas Ini Keluar Air Deras Kari Ini Deras Kari Airnya Keluar Ini Saya Bantu Tutup Dengan Jari Air Semua Ini So Ikutin Terus Videonya Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Nyalakan Lonceng Dan Jangan Lupa Like Dan Share Agar Apa Yang Kalian Tahu Membantu Teman Teman Kalian Yang Belum Tahu Oke Guys Sekitin Terus Videonya Jangan Jangan Di Skip Supaya Tidak Gagal Paham Oke Sekarang Akan Kita Berbaiki Oke Guys Ini Sementara Lobang Pembuangannya Kita Tahan Pakai Plastik Supaya Tidak Kucur Kita Akan Lihat Selang Oke Teman Teman Ternyata Di Pelangnya Ini Pelang Pembuangan Ini Oke Guys Ini Ada Lendir Yang Menempat Saluran Bum Kita Bersihkan Bersihkan Dan Kita Cuci Oke Teman Teman Ini Setelah Tadi Sudah Kita Bersihkan Sekarang Kita Pasang Lagi Oke 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 Guys Ini Sudah Kita Pasang Selangnya Kita Lihat Di Bagimu Airnya Banjir Jadi air Dari Gepop Prater Sudah Terbuang Dan Didapatin Masalahnya Adalah Di Salon Pembuangannya Tersumpat Nah Sekarang Sudah Normer Lagi Sudah Kita Pasang Dan Kita Tinggal Nunggu Kering Oke Teman Sekian Dulu Videonya Jadi Buat Teman Teman Yang Banjir Di Seri Tampungan Rumah Evaporator Nah Kemungkinan Besarnya Adalah Saluran Pembuangan Tersumpat Dikarenakan Ini Ada Kotoran Nah Mungkin Disarankan Teman Teman Untuk Melakukan Perawatan Atau Servis Berkala Pada Sistem Peningin Kendaraan Anda Oke Sekian Dulu Semoga Informasinya Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Like Dan Share Oke See you Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax